Oke kita lanjut di tanggal 8 Oktober ya tempatnya hari Selasa Nah untuk hari ini tugasnya adalah ada air micam ya jadi gua ngegrit air micam kemudian disini ada giga tesla atau TH nya naik ke level 5 kemudian sini ada bengkel atau blacksmith dan disini ada barak level 13 ke level 14 udah juga disini ada dark spell factory nya nah kemudian untuk akun satunya disini kita lihat tugasnya apa aja nah disini tuh ada gold storage nya ya level 12 ke 13 disini juga sama ya level 12 ke 13 dan disini ada listrik storage nya level 12 ke 13 kemudian disini ada army camp nah untuk army camp disini masih ketinggalan jauh ya level 8 dan disini itu ada blacksmith atau bengkelnya Oke kita masuk ke tanggal 10 Oktober tempatnya di hari Kamis nah untuk tanggal 10 oktober disini progress nya ada barak ya jadi barangnya naik ke level 14 kemudian disini dari spell factory nya itu level 6 dan untuk ini nya ada army camp ya jadi army camp di sini level 9 ke level 10 kemudian yang ini juga ya level 9 ke level 10 dan untuk sisanya itu masih ada satu ya di level 9 dan ini level 10 nah karena disini masih ada palu kita bakalan gunain aja ke bagian sini ya Nah jadi ini langsung Max ke level 10 nah kemudian untuk satunya disini kan masih ada tukang satu nih ini gua bakalan taruh aja di bagian sini ya Nah jadi itulah tugas untuk akun yang satu ini kemudian kita pindah ke akun satunya Nah untuk akun ini kita bisa lihat disini ada blacksmith nya ya blacksmith nya itu masih di upgrade kemudian sini ada alixir storage kemudian sini ada TH disini masih level 4 menuju ke level kelima atau Max dan disini ada darbaratnya ya naik ke level 9 nah pada disini gua bakalan beli aja untuk palunya dan ini gua bakalan taruh aja di bagian ermicamp nya ya supaya nggak ketinggalan soalnya disana itu masih 260 semua ya dan kalau sudah ini ada sisa tukang satu gua bakalan upgrade untuk share circuit nya saja Oke kita lanjut pada tanggal 15 Oktober nah untuk di tanggal 15 ini progresnya adalah gua nge upgrade si gold storage ya jadi disini level 5 ke 6 11 ke 12 dan tuh DE nya ini naik ke level 5 ya dan alixir storage nya mulai sini ada ermicamp ini level 9 ke level 10 yang itu artinya ini sebentar lagi bakalan Max ya karena yang ini tuh sudah Max dan ini juga sudah Max dan nggak lupa juga untuk tonhalnya itu sudah bintang 5 nah sekarang kita pindah ke akun satunya untuk akun satunya ini kita lihat progresnya seperti apa disini ada gold storage level 4 ke level 5 kemudian disini ada ericir collector level 10 dan juga disini level 10 entah kenapa gua nggak beri itu karena waktu itu ya resourcenya lagi terbatas jadi ya gua nggak beri itu aja deh kemudian sini ada gold storage level 9 ya level 9 dan disini ada darbaratnya naik ke level 9 nah kemudian gua bakal ngasih ke kalian untuk status akun ini tuh seperti apa nah jadi disini tuh ada yang sebagian udah Max ada yang belum ya untuk black speednya tuh sudah kemudian kita bakalan geser ke bawah ya Nah di bagian sini tuh untuk ermicamp nya tuh masih level 9 ya kecuali yang di bagian bawah itu sudah level Max ini juga ya Kenapa lu yang kemarin sih Oke mungkin gitu aja untuk progress hari ini pokoknya cukup singkat aja gue cuma nampilin apa aja yang gua upgrade pokoknya yang gua berikut itu ya yang jelas yang penting pentingnya saja misalnya kayak ermicamp lah gold storage lah atau dan lain-lainnya jadi intinya untuk bangunan perang itu bakalan gua prioritaskan utama ya jadi itu yang lainnya ya udah gua skip aja dulu gitu ya memang sih resiko akun kayak gini tuh jelek banget defense nya tapi kalian jangan meremehkan pasukannya ya soalnya kalau misalnya akun kayak gini tuh diajak war itu bisa naik ke bagian atas dengan syarat dia menggunakan namuan hero dan juga ramuan kuat ya mungkin gitu aja ya untuk video kali ini semoga video ini bisa menembah wawasan kalian buat kalian yang ingin membuat akun belum matur Oke mungkin cukup sekian aja kita bakalan jauh-jauh-jauh lagi di video selanjutnya